Intro Jadi kita sama-sama hari ini saya mau sampaikan adalah hikmat di dalam Tuhan Karena setiap kita memperlukan hikmat, amin Kenapa demikian? Karena hikmat itu penting untuk setiap kita Bagaimana sih ketika kita menghadapi sesuatu Hikmat itu di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wisdom Artinya kan pakai bahasa Inggris yang artinya adalah wisdom Yang artinya suatu pengertian atau pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, atau kejadian, atau situasi Yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut Jadi hikmat atau wisdom itu adalah suatu pengertian untuk memahami Katakan sama-sama memahami Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu benar Ketika kita melihat sesuatu, kejadian, ataupun sesuatu barang Kita mendapatkan hikmat sehingga kita bisa memahaminya Jadi ini penting sekali Supaya kita akhirnya mendapatkan Rencana Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita Karena apa? Kadangkala yang terjadi dalam kehidupan kita Di luar pemikiran kita Benar ya Kenapa bisa terjadi seperti ini? Atau aku memutuskan A atau B Nah kita perlu hikmat Ada satu tokoh Ada satu tokoh di firman Tuhan Yang dia menemukan masalah Dan penyelesaian masalahnya itu sungguh-sungguh ketika saya membacanya ini Oh orang ini sangat berhikmat Dan memang benar Orang sebelumnya atau setelahnya tidak ada orang yang seberhikmat orang ini Namanya siapa? Namanya adalah Salomo Orang ini adalah orang yang sangat berhikmat Sebelumnya atau sesudahnya tidak ada orang yang sehikmat Berhikmat orang ini Ada satu kejadian waktu itu Kita buka sama-sama di Satu Raja Raja 3 ayat yang ke-16 Satu Raja Raja 3 ayat yang ke-16 Sampai ayat yang ke Kita baca sampai ayat yang ke-28 Ketika itu Salomo menjadi raja Nah ada satu kejadian Ada satu kejadian Kalau kita membaca firman Tuhan ini karena sudah tahu Ending daripada cerita ini ya Kita ngerti Tetapi ada satu Ketika saya belajar membaca firman Tuhan ini Dan saya menempatkan diri saya Kalau saya ada di posisinya Keputusan apa yang saya ambil Ternyata Bagaimana Salomo bisa menentukan keputusan Karena dia mendapatkan hikmat Hikmat itu penting Oleh sebab itu ya Kita belajar sama-sama hari ini Dari Satu Raja Raja 3 ayat yang ke-16 Saya bacakan Jemaat Tuhan perhatikan Ayat yang ke-16 Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap Raja Lalu mereka berdiri di depannya Kata perempuan yang satu Ya Tuhan ku Aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu Kemudian pada hari ketiga Sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak Kami sendirian Tidak ada orang luar bersama-sama dengan kami Bersama-sama kami dalam rumah Hanya kami berdua saja dalam rumah Pada waktu malam anak perempuan ini mati Karena ia menidurinya Pada waktu tengah malam ia bangun Lalu mengambil anakku dari sampingku Sementara hambamu ini tidur Dibaringkannya anakku itu Anakku itu di pangkuannya Sedang anaknya yang mati itu Dibaringkannya di pangkuanku Ketika aku bangun pada waktu pagi Untuk menyusui anakku Tampaklah anak itu sudah mati Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi Itu tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan Kata perempuan yang lain itu Bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati Tetapi perempuan yang pertama berkata pula Bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup Begitu mereka bertengkar di depan raja Lalu berkatalah raja Yang seorang berkata anakkulah yang hidup ini Dan anakmulah yang mati Yang lain berkata bukan Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup Jadi tahu ya kisahnya waktu itu rebutan anak Anakmu yang mati ini anakku Kita tahu Berikutnya Kata raja Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua Dan berikanlah setengah kepada yang satu Dan setengah lagi kepada yang lain Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja Sebab timbulah belas kasihan terhadap anaknya itu Katanya ya tuanku Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu Jangan sekali-kali membunuh dia Tetapi yang lain berkata Supaya jangan untukku atau untukmu pengalah Tetapi raja menjawab Katanya berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu Jangan sekali-kali membunuhnya Dialah Dia itulah bayinya Dia itulah ibunya Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja Maka takutlah mereka kepada raja Sebab mereka melihat bahwa hikmat Daripada Allah yang ada dalam Dalam hatinya untuk melakukan apa? Keadilan Coba bayangkan Ketika waktu itu Raja Salomo Diperhadapkan dengan keadaan yang sulit Ini bagaimana ada satu anak yang diperbutkan oleh dua ibu Yang mengaku ini anakku Anak mati Dan tidak ada saksi Tidak ada saksi di sana Tidak ada CCTV di sana Tidak ada bukti di sana Siapakah gerangan ibu yang anaknya masih hidup ini Tidak ada Coba bayangkan Dan tidak ada tertulis di sana ketika mungkin selalu berdoa terdengar suara Ini anaknya yang ibu ini Tidak ada Ada keadaan sulit diperhadapkan Bukankah seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit Yang kita harus mengambil keputusan Ini bagaimana? Ini seharusnya seperti apa? Keputusan ini mendesak untuk diambil Ketika itulah saya berpikir bahwa saya merasakan di dalam hatinya Tuhan Bahwa setiap kita membutuhkan yang namanya hikmat Amen Setiap kita membutuhkan yang namanya hikmat Untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupan kita Kenapa demikian? Di Amsal 3 ayat yang ke-13 dikatakan demikian Di Amsal 3 ayat yang ke-13 dikatakan Berbahagialah orang yang mendapatkan Yang mendapat hikmat Orang yang memperoleh kepandaian Karena keuntungannya Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat Dikatakan ya Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat Orang yang memperoleh kepandaian Karena keuntungannya melebih apa? Keuntungan? Perak Dan hasilnya melebihi apa? Emas Ya lebih berharga daripada permata Apapun yang kau inginkan Tidak dapat menyamainya Bayangkan Bahkan hikmat itu dibandingkan dengan emas Dengan perak dan permata Tidak bisa menyamainya Sedemikian berharganyalah hikmat itu Bahkan ayat yang dilanjutkan dikatakan demikian Ayat yang ke-16 Dikatakan Umur panjang ada di tangan kanannya Di tangan kirinya kekayaan dan hormat Jalannya adalah jalan penuh bahagia Segala jalannya sejahtera semata-mata Ia menjadi pohon kehidupan Bagi orang yang memegangnya Siapa yang berpegang padanya Akan disebut apa? Berbahagia Orang yang mendapatkan hikmat Akan disebut berbahagia Bahkan lebih daripada apa yang diinginkannya Kita boleh menginginkan segala sesuatunya Kita boleh menginginkan HP berubah HP kita diganti Gestit kita diganti Kita boleh menginginkan Vacation liburan kemana Kita boleh menginginkan Memiliki pasangan hidup Kita boleh menginginkan semuanya yang kita ingin Tapi tidak bisa menyamakan Ketika kita tidak bisa dibandingkan Ketika kita mendapatkan hikmat Karena semuanya itu lebih berharga Tidak lebih berharga daripada yang namanya hikmat Oleh sebab itu Kalau kita mendapatkan yang namanya hikmat Kita berbahagia Kita bisa membedakan Mana kehendak Tuhan Mana rencana Tuhan yang terbaik Ketika kita menghadapi permasalahan Ketika kita menghadapi keputusan-keputusan yang sulit Ada di persimpangan jalan Ketika kita harus memilih A atau B Ketika kita harus memutuskan Mengambil keputusan yang sulit Seperti Salomo Karena dia mendapatkan hikmat itu Lihat Dia berbahagia Tidak pernah kepikiran Karena kita pernah membaca firman Tuhan ini Mengenai Salomo Memutuskan ini Coba kalau kita Diperhadapkan dengan itu Kita akan mengambil keputusan apa ya Oleh sebab itu kita belajar hari ini Sangat penting Hikmat dalam Tuhan itu penting banget Anak muda Penting banget Walaupun kita muda Mungkin terkenal Orang muda itu mudi Orang muda itu Kadang emosional Kadangkala on fire Kadangkala bisa kayak sedia terpuruk Kadangkala hari ini bisa Semangat besok bisa gak semangat Tetapi biar setiap kita Anak-anak muda di tempat ini Army Oka di tempat ini Dibangun menjadi anak muda Yang memiliki hikmat Amen Setiap kita Dalam keadaan kita Ketika kita di kampus Bahkan lihat Ketika kita mendapatkan hikmat Daripada Tuhan Tidak ada orang yang menganggap Kita rendah Karena kita muda Karena apa? Karena kita anak-anak muda Yang memiliki hikmat Orang tua kita Keluarga kita Mungkin kita si bungsu Bukan si sulung Yang kalau ada apa-apa Dimintain pertimbangan Tetapi kalau kita Membangun hidup kita Kalau kita mendapatkan hikmat Maka orang akan melihat Orang ini orang berhikmat Kita akan bisa menjadi berkat Kita akan bisa menjadi dampak Maka kemuliaan Tuhan itu Akan turun Maka kemuliaan Tuhan itu Akan nyata dalam hidup kita Sebagai pelayanan kita Kepada Tuhan Mari kita sama-sama belajar Penting sekali hikmat Karena berbahagialah Orang yang mendapatkan hikmat Lebih berharga Daripada apapun Di bumi ini Yang bisa ditawarkan Oleh sebab itu Kita sama-sama yuk Meminta Benar-benar sungguh-sungguh Menyadari bahwa Hikmat dari Tuhan itu penting Ya hikmat daripada Tuhan itu penting So jadi bagaimana Kita mendapatkan hikmat Aku mau hikmat Aku mau mendapatkan hikmat Daripada Tuhan itu Bagaimana caranya Karena itu sesuatu yang lebih penting Karena itu sesuatu penting Daripada emas Perak dan permata Bayangkan Seseorang kalau dikasih emas Pasti suka benar ya Apalagi cewek-cewek Kalau dikasih emas gitu ya Perhiasan gitu Pasti suka Kasih kalung Kasih cincin Semuanya itu Pasti seneng Tidak ada yang menolak Tetapi lihat Jangan hari ini Kita juga menolak Hikmat yang sesuatu Lebih berharga Daripada itu Yaitu yang namanya Hikmat Kita pelajari Bagaimana kita Mendapatkan hikmat Kita buka di Amsal 9 ayat Yang ke-10 Amsal yang ke-9 Ayat yang ke-10 Sudah ketemu semuanya Mari kita sama-sama Baca kalau sudah ketemu Dalam hitungan yang ketiga 3, 2, 1 Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Dan mengenal yang Maha Kudus adalah Pengertian Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Ketika kita Belajar untuk Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan itu Proses yang tidak akan Pernah berhenti Dalam kehidupan kita Siapapun kita Saya pun belajar Takut akan Tuhan Adalah permulaan Segala hikmat Dikatakan bahwa Dan mengenal yang Maha Kudus Adalah pengertian Kita belajar hari ini Untuk takut Dan gentar akan Tuhan itu Bukan karena takut Melakukan kesalahan Sehingga nanti Tuhan murka Jadi kalau misalnya Kita melakukan sesuatu Nanti Tuhan marah Nanti Tuhan marah Karena aku melakukan ini Nanti Tuhan marah Akan melakukan Jadi takut akan Sangsi Bukan demikian Takut akan Tuhan Di sini Konteksnya adalah Kita hormat Sama Tuhan Kita respek Sama Tuhan Kita menghargai Tuhan Menghormati Tuhan Itu adalah Takut akan Tuhan Ada sikap hati Yang respek Ada sikap hati Yang menghormati Tuhan Contohnya ya Ketika kita Mungkin ini Tidak ada di sini Tetapi mungkin ada Di tempat yang lain Ketika kita beribadah Kita menjumpai siapa Menjumpai Tuhan Yang kita cari Tuhan Bukan Bukan manusia Bukan saya Bukan gereja Bukan pendetanya Tetapi ketika kita beribadah Kita sedang mencari Tuhan Kita sedang menantikan Tuhan Kita sedang menghadap Kepada Tuhan Bagaimana sikap kita Respek Tidak kita Sama Tuhan Atau mungkin ketika kita Menghadap Tuhan Ketika kita mengagungkan Tuhan Bagaimana sikap kita Kita hormat Bukan berarti kita setiap Dari awal ibadah Kita hormat Gini Enggak Bukan berbicara Sikap Hanya sikap tubuh Tetapi juga Sikap hati Sikap tubuh Juga penting Masa ya kita ketemu Orang penting Masa kita ketemu Orang Yang kedudukannya tinggi Kita kalau bicara Bicara sama dosen Yang killer aja Kita hati-hati Bener gak Ketemu aja Aduh Ini sikap kita aja Berhati-hati Duduknya harus bener Bukanya harus bener Seolah-olah kan gitu ya Semuanya kita jaga Kenapa? Karena kita respect Bukan karena cukmak takut Demikian pula Saya yakin dan percaya Kalau kita ketemu orang Orang yang tinggi Orang yang berpengaruh Maka kita gak celelekan Bener ya Maka kita serius Orang ini serius Maka kita akan Ketemu presiden aja lah Contohnya Maka kita gak Sembarangan duduk Kita akan Sikap kita Perhatikan baik-baik Demikian pula Ketika kita ketemu Dengan Tuhan Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap tubuh kita? Bagaimana sikap hati kita? Kita respect gak sama Tuhan? Kita hormat gak sama Tuhan? Yang di tempat ini Kita menjumpainya Yang di tempat ini Kita menginginkannya Yang di tempat ini Kita menginginkan Untuk berjumpa dengannya Bagaimana sikap kita? Dimulai dari sikap hati Dengan takut akan Tuhan Itulah muncul hikmat Demi hikmat Tuhan Akan berikan kepada orang Yang takut akan Tuhan Permulaan segala hikmat Adalah apa? Takut akan Tuhan Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Yang berkata Respek sama Tuhan Respek artinya adalah Sikap hati kita Sikap tubuh kita Menghormati Tuhan Juga Kita tidak menganggap Perendah Tuhan Jadi ketika kita Menjumpainya Entah dimana Saat terduka Atau doakah Atau ibadahkah Sikap kita ini Menghormati Tuhan Menghargai Tuhan Kalau Tuhan ada di tempat ini Ayo Sungguh-sungguh Itu akan memunculkan Hikmat demi hikmat Menggerakkan kita Menyelaraskan kita Untuk melakukan sesuatu yang benar Karena kita takut dan Gentar akan Tuhan Aku menghormati Tuhan Kalau kita melakukan sesuatu Itu bukan karena kita Takut sama polisi Kalau kita menghormati Pemerintahan Itu bukan karena kita Gentar akan sanksi Bukan Tetapi kita menghormati Pemimpin kita Samanya Oleh sebab itu Belajar Bagaimana kita mendapat Hikmat adalah Dengan cara kita takut Dan Gentar akan Tuhan Dengan kita menghormati Tuhan Saya yakin dan percaya Akan ada banyak hikmat Hikmat Yang Tuhan akan berikan Menuntun setiap kita Menuntun setiap kita Kenapa? Karena kita consider Karena kita sadar Untuk kita menghormati Siapa Tuhan dan kita Ketika kita Sikap hati kita benar Maka Tuhan akan menuntun setiap kita Maka kita akan tahu Aku harus melakukan apa ya Karena kita sadar Siapa kita Banyak hal Banyak hal yang sering kali kita Kalau kita kekurangan Hikmat Coba Bangun lebih lagi Lihat diri kita Takut masih takut Dan gentar akan Tuhan Apa angkat? Bahkan mungkin Kalau kita saat teduh Bukan berarti karena kita Kalau kita ibadah Bukan karena agenda Rutinitas orang Kristen Ya ibadah Sudah bosan Sudah sering dengar Tentang ibadah Tentang saat teduh Tentang baca firman Tapi percayalah Ketika kita melakukan semuanya itu Karena kita takut Dan gentar akan Tuhan Karena takut akan Tuhan Rasa hormat kita sama Tuhan Percayalah Janji Tuhan Hikmat itu akan diberikan Kepada setiap kita Amen Aku rasanya sudah Gak bisa ngambil Keputusan ini Ini keputusan yang sulit Aku minta hikmat Daripada Tuhan Dimulai dari Takut akan Tuhan Punyai respek Sama Tuhan Kita beribadah di tempat ini Lihat kanan kirinya Katakan Respek sama Tuhan Respek sama Tuhan Tuhan ada di tempat ini Tuhan menanti setiap kita Untuk memulihkan kita Apakah ketika Tuhan Ada di tempat ini Sikap kita bagaimana Aduh Lihat coba Kanan kirinya ada yang ngantuk Kalau ngantuk dibangunin Hehehe Bangun gitu ya Ini bukan waktu Untuk tidur ya Nah Coba Respek Sama Tuhan Karena Tuhan Kalau kita terjaga Kalau kita beribadah Bukan untuk manusianya Bukan tetapi untuk Kita Membangun respek kita Sama Tuhan Itu yang pertama Takut akan Tuhan Bagaimana kita mendapatkan Hikmat adalah yang pertama Takut akan Tuhan Yang kedua Yang kedua adalah Kita buka di Amsal 11 ayat yang kedua Amsal 11 ayat yang kedua Kita baca bersama-sama ya 321 Jikalau keangkuhan tiba Tiba juga Cemo'oh Tetapi hikmat Ada pada orang yang Rendah hati Sekali lagi Jikalau keangkuhan tiba Tiba juga Cemo'oh Tetapi hikmat Ada pada orang yang Rendah hati Hikmat diberikan kepada Orang yang rendah hati Bagaimana cara kita Mendapatkan hikmat Yang kedua adalah Rendah hati Rendah hati Artinya disini katakan Jika keangkuhan tiba Kita merasa Tidak membutuhkan Sesuatu Kita tidak membutuhkan Orang lain Kita tidak membutuhkan Itu Kita sudah merasa Pintar Kita sudah merasa Bisa Kita sudah merasa Mampu Kita sudah merasa Cukup Disini dikatakan Itu adalah keangkuhan Maka akan muncul Cemo'oh Tetapi Hikmat ada Pada orang yang Rendah hati Orang rendah hati Itu adalah Orang yang Tahu Bahwa dirinya Perlu banyak Belajar Bahwa dirinya Bukan siapa-siapa Yang masih perlu Membangun dirinya Kita ini semua Di hadapan Tuhan Belajar Semuanya sama Hari ini saya berada disini Bukan berarti kita Saya lebih hebat Daripada Anda Bukan Semua kita Semua belajar Semua kita Semua belajar Tentang firman Tuhan Tentang kehidupan Semua kita belajar Tidak ada yang Lebih hebat Di antara kita Bukan berarti Wow Lebih Lebih apa ya Lebih tua mungkin Karena kita merasa Aku Kristen Sejak dari awal Mungkin dari Lahir aku Aku tidak membutuhkan Tuhan Mungkin atau aku CGL Siapapun posisi kita Kita semua ini Perlu yang namanya Belajar Rendah hati Bahkan Tuhan berkata Aku datang ke bumi ini Bukan untuk dilayani Tapi untuk apa Melayani Demikianlah Tuhan berkata Bahwa aku ada di bumi ini Untuk melayani Kita bisa merasa Aku gak butuh apapun Berhenti Maka hikmat itu Tidak akan mendapatkan Kita tidak akan mendapatkan Ada kita Belajar bersama-sama Di Amsal 2 Ayat yang pertama Amsal yang kedua Ayat yang pertama Kita baca Sampai ayat yang Saya bacakan Untuk sampai Ayat yang ke-6 Amsal 2 Ayat yang pertama Perhatikan Hai anakku Jikalau engkau menerima Perkataanku Dan menyimpan perintahku Di dalam hatimu Sehingga telingamu Memperhatikan hikmat Dan engkau Mencenderungkan hatimu Kepada kepandean Ya Jikalau engkau Berseru kepada pengertian Dan menunjukkan suaramu Kepada kepandean Jikalau apa Engkau mencarinya Seperti mencari perak Dan mengejarnya Seperti mengejar Harta terpendam Maka engkau akan memperoleh pengertian Tentang takut akan Tuhan Dan mendapat pengenalan akan Allah Karena Tuhan lah yang apa Memberikan Hikmat dari mulutnya Datang pengetahuan dan kepandean Kita perlu terus mencari Kita perlu terus berusaha Untuk belajar Ketika kita membaca firman Tuhan Ketika kita mendengarkan firman Tuhan Ketika kita bergumul Merenukan firman Tuhan Setiap hari Itu karena kita sikap hati Kita rendah Kita merendahkan hati Kita berkata Aku butuh Tuhan Aku gak bisa jalan sendiri Aku perlu Aku mencarinya Bahkan dikatakan Mencarinya seperti mencari perak Mengejarnya Seperti mengejar harta terpendam Bagaimana Seseorang yang congkak Seseorang yang tinggi hati Yang sudah tidak merasa perlu itu semuanya Tidak memperlukan firman Tuhan lagi Tidak memperlukan hikmat lagi Maka tidak akan mendapatkan hikmat dari Tuhan Tetapi kalau kita mengejarnya Kita membaca firman Tuhan Kita merenungkan pengertian-pengertiannya Aku perlu Kita perlu belajar Kita terus rendah hati Setiap hari Aku belum tahu Walaupun kita sudah membacanya Mungkin kita sudah pernah membaca firman Tuhan Itu berkali-kali Bahkan kalau kita mendengarkan khutbah Aku pernah mendengar khutbah ini Sering kali aku mendengar khutbah ini Kalau kita sudah menolak terlebih dahulu Tidak ada kerendahan hati Di dalam setiap hidup kita ini Maka kita tidak akan mendapatkan hikmat Apapun di dalamnya Tetapi kalau kita berkata Aku membutuhkannya Kita seperti mencari sesuatu Kita seperti menginginkan sesuatu Maka hikmat itu akan ditambahkan kepada setiap kita Kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan Kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan Oleh sebab itu Mari sama-sama Setiap kita condongkan Kita memiliki kecenderungan hati Yang mau terus belajar Firman Tuhan Mau terus mengejar firman Tuhan Untuk mendapatkan hikmat itu Tidak ada caranya Salah satu bagian adalah Kita terus rendah hati Dan aku membutuhkannya Kita tidak bisa berkata Aku sudah mendapatkannya Kita akan membutuhkan hikmat itu Selama kita hidup Kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan Jangan berkata hari ini Aku tidak punya masalah yang berat Sehingga aku tidak perlu hikmat Untuk menyelesaikan masalahku Percayalah Di dalam setiap kehidupan kita Kita akan menghadapi sesuatu Di dalam persimpangan jalan Atau keputusan demi keputusan Yang kita perlukan hikmat daripada Tuhan Manakah yang penting Manakah yang urgent Manakah yang harus dikerjakan terlebih dahulu Sering ketemu kayak gitu Rasanya tuh banyak sekali Yang harus kita kerjakan Mana prioritasnya Oleh sebab itu kita perlu hikmat Kita perlu Tuhan Tuntun kami Tuhan Maka mendapatkannya dengan apa? Mencarinya Seperti kita mencarinya disini Seperti kita mencari perak Seperti kita mencari harta terpendam Mari sama-sama Memiliki hati yang rendah hati Memiliki sikap hati yang rendah hati Jangan angkuh Jangan sombong Jangan merasa pintar Jangan merasa mampu Jangan pernah merasa cukup Tetapi merasa butuh Tuhan Butuh Tuhan lebih dan lebih lagi Amen Maka aku akan mendapatkan hikmat Aku akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan Seperti Salomo Kita belajar bersama-sama Kita belajar bersama-sama Kepandaian aja tuh tidak cukup Kepandaian aja tidak cukup Mungkin kau berkata Aku dari IPK ku tinggi Atau kita bisa berkata Aku dari mungkin dulu ada margin-margin tertentu gitu ya Kalau orang IPA itu lebih pintar daripada orang yang lain gitu ya Dari jurusan yang lain gitu Padahal enggak Semua orang punya skill Punya bawaan sendiri-sendiri setuju ya Ada yang pintar eksak Ada yang pintar bahasa gitu ya Ada yang pintar Apa namanya IPS ya Sosial atau apa ya gitu ya Pokoknya semuanya itu Dan bukan berarti Dimarginalkan orang yang Yang IPS itu lebih tidak pintar daripada IPA Semua orang Semua orang cerdas Amen Semua orang berkualitas Semua orang punya potensi di dalamnya Cuma kita lihat Bukan berarti kita mengandalkan pikiran kita Aku pintar Dan kita bisa menyelesaikan Semua masalah Tidak Kita perlu namanya hikmat daripada Tuhan Percayalah Kita perlu hikmat daripada Tuhan Karena apa? Karena otak kita terbatas Kepandean kita terbatas Pengetahuan kita terbatas Hari ini Birman Tuhan dikatakan bahwa Hikmat itu akan membawa kita Kepada penyelesaian rencana daripada Tuhan Kita buka Sungguh-sungguh Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita Yang kedua Bagaimana kita mendapatkan hikmat adalah Rendah hati Teruslah Merasa kita belum Bukan siapa-siapa Merasa kita tidak belum cukup Untuk kita mengerti segala sesuatu Oleh sebab itu kita terus mencari kebenarannya Manual book daripada manusia adalah Firman Tuhan Setiap kita Firman Tuhan itu sungguh-sungguh Menjawab segala kebutuhan Permasalahan dalam setiap kehidupan kita Apapun permasalahannya Kalau kita tidak dapat hikmat Kalau hari ini ya Kapanpun Kapanpun tidak cuma hari ini Tapi kau mendengar firman Tuhan ini Kalau ada permasalahan yang sulit Yang kau harus memutuskan Apapun itu Bacalah firman Tuhan Mintalah hikmat daripada Tuhan Bacalah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tidak serta-merta Ada jawaban daripada permasalahan itu muncul Ketika kita membaca firman Tuhan Tapi saya percaya dan yakin Ketika kita mencarinya Firman Tuhan dikatakan Kalau kita mengejarnya Kalau kita mencarinya seperti mencari perak Mengejarnya seperti mengejar Harta terpendam Maka kita akan mendapatkan Berkali-kali ketika ada keputusan yang sulit Saya letakkan keputusan Saya letakkan permasalahan itu Dan saya membaca firman Tuhan Gak tahu Tuhan Firmanmu berkata Aku di dalam firmanmu Tuhan Ada hikmat Oleh sebab itu saya membaca firman Tuhan Tidak muncul jawaban dari permasalahan itu Tetapi saya yakin Tiba-tiba nanti Tuhan akan munculkan Pemikiran-pemikiran Di dalam pikiran saya Di dalam hati saya Tiba-tiba muncul Oh begini caranya Solusi-solusi Saya yakin dan percaya Seperti Salomo Ketika diperhadapkan dengan masalah Hikmat Tuhan itu diturunkan Oleh Tuhan Saya yakin dan percaya Kalau kita membutuhkan hikmat Di dalam firman Tuhan kita mendapatkan Dengan sikap hati yang rendah hati Firman Tuhan berkata Jikalau keangkuhan Tiba-tiba jemoh Tetapi hikmat Ada pada orang yang apa Rendah hati Terus belajar Terus cari Terus mengejar Hikmat itu melalui firman Tuhan Amen Itu yang kedua Yang terakhir Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat Adalah dengan cara Berdoa meminta hikmat Berdoa meminta hikmat Kita buka di Yaakobus 1 Ayat yang kelima Oke Oh hidup lagi Ya Di Yaakobus 1 Ayat yang kelima Dikatakan demikian Tetapi apabila di antara kamu Ada yang kekurangan apa Apa Hikmat Hendalah apa Ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada Semua orang dengan Murah hati Dan dengan tidak membangkit Maka Hal itu Akan Oke yang ini mati beneran Cek 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 Mati ya Atau monitor Cek cek Oke yang ini aja ya Oke Sekali lagi Di Yaakobus 1 Ayat yang kelima Tetapi apabila di antara kamu Yang kekurangan hikmat Kalau kita kekurangan hikmat Ada yang kekurangan hikmat Hendalah Ia apa Memintakannya kepada siapa Kepada Allah Yang memberikan kepada Semua orang Dengan murah hati Artinya Kalau kita meminta Hikmat daripada Tuhan Tuhan akan memberikan Kepada kita hikmat itu Amen Karena dia murah hati Dan Lihat Ada sesuatu yang luar biasa Dan dengan tidak membangkit Membangkitkan Tidak membangkit Membangkitkan Artinya apa Kalau Tuhan memberikan sesuatu Dengan murah hati Tuhan itu tidak demikian Nah itu aku yang ngasih loh ya Nah Itu dari aku loh ya Tidak Tuhan tidak membangkit Bangkitkan Mungkin ada orang Mungkin kita terluka Kalau ada orang yang ngasih sesuatu Terus bilang Oh itu aku yang ngasih ya Itu Seolah-olah di highlight gitu ya Di blow up gitu Tuhan tidak seperti itu Kalau Tuhan kasih hikmat Kepada orang yang meminta Tuhan tidak suka Pamer-pamer hikmat itu Karena Tuhan mengasih kita Amen Disini dikatakan Kalau kita Mintanya Kepada Allah Yang memberikan kepada Semua orang Katakan semua orang Jadi semua orang Yang meminta Hikmat Tuhan Akan apa? Kasih Gak cuma saya Gak cuma para pemimpin-pemimpin Gak cuma orang-orang tertentu Ketika meminta Hikmat Tuhan Kasih Tetapi semua orang Katakan semua orang Semua orang yang meminta Hikmat Tuhan Itu kasih Itu firman Tuhan ngomong Kalau memberikan kepada Semua orang Dengan murah hati Dan tidak membangkit Bangkitkan Maka hal itu Akan diberikan Kepadanya Kalau kita membutuhkan Hikmat hari ini Ada banyak hal Yang diperhadapkan kepada kita Mengambil keputusan Yang sulit Untuk menghadapi Segala permasalahan Hikmat Tuhan Diperlukan Hikmat Tuhan itu Diperlukan Kita meminta Sama Tuhan Bagaimana kita Mendapatkan hikmat itu Yang pertama Takut akan Tuhan Yang kedua Tetap rendah hati Dan yang ketiga Berdoa Meminta Hikmat Maka kita akan Mendapatkan hikmat Daripada Tuhan Satu Ayat yang terakhir Kita buka Di dua tawari Dua Dua tawari Satu Ayat yang ketujuh Dua tawari Satu Ayat yang ketujuh Mengapa Salomo Meminta Hikmat Pada malam itu Juga Allah Menampakkan diri Kepada Salomo Dan berfinan Kepadanya Mintalah Apa yang dikendaki Kuberikan Kepadamu Lihat Tuhan menampakkan diri Kepada Salomo Tuhan berkata Kepada Salomo Mintalah Apa yang hendak Kuberikan kepadamu Berkatalah Salomo Kepada Allah Engkau lah yang menunjukkan Kasih setiamu Yang besar Kepada Daud Ayahku Dan telah mengangkat Aku menjadi raja Menggantikan dia Maka sekarang ya Tuhan Allah Tunjukkan keteguhan Janjimu Kepada Daud Ayahku Sebab engkau lah Yang telah mengangkat Aku menjadi raja Atas suatu bangsa Yang banyak Seperti debu tanah Bayangkan Bangsanya tuh Banyak Orang Israel tuh Banyak Dan Permasalahannya Banyak sekali Pasti Satu orang Satu masalah Banyak orang Banyak masalah Seribu orang Seribu masalah Satu orang Masalahnya Banyak minimal Satu orang begitu Semua orang Mengalami banyak masalah Lanjut ya Ayat yang ke sepuluh Berilah sekarang Kepadaku Hikmat Dan pengertian Supaya aku dapat Keluar dan masuk Sebagai pemimpin Bangsa ini Sebab siapakah Yang dapat menghakimi Umatmu yang besar ini Berfirmanlahlah kepada Salomo Oleh karena Itu yang kau inginkan Dan engkau tidak meminta Salomo tidak meminta Kekayaan Tidak meminta Harta benda Kemuliaan Atau nyawa pembencimu Juga tidak meminta Umur panjang Tetapi sebaliknya Engkau meminta Kebijaksanaan Dan pengertian Untuk dapat Menghakimi umatku Yang atasnya Aku telah Merajakan engkau Maka kebijaksanaan Dan pengertian Itu diberikan Kepadamu Hikmat itu diberikan Kepadanya Selain itu Aku berikan Kepadamu Selain hikmat Ternyata Tuhan Juga tambahkan Apa Kekayaan Harta benda Kemuliaan Sebagaimana Belum pernah ada Raja-raja sebelum Engkau Dan tidak akan Adalah pada Raja-raja Sesudah Engkau Lihat Salomo meminta Yang namanya Apa Hikmat Dan dia tidak Cuma mendapatkan Hikmat Tetapi dia juga Mendapatkan Yang lain Kekayaan Semuanya itu Ditambahkan Kepada Tuhan Hari ini Kita tidak Mungkin kita tidak Sekaya Orang lain Kita tidak Seolah-olah Diberkati Orang lain Tetapi yang kita Perlukan adalah Hikmat Daripada Tuhan Maka kita akan Berbahagia Kita akan Berbahagia Di dalam Setiap kehidupan kita Saya berdoa Biar setiap Army of God Anak-anak muda Di tempat ini Sungguh-sungguh Berjalan Di dalam Satu pengalaman Yang lebih Dalam lagi Setiap kita Memiliki Kedewasaan Memiliki Hikmat Daripada Tuhan Setiap kita Menjadi Dewasa Di dalam Kekristenan Karena setiap kita Mendapatkan Hikmat Daripada Tuhan Yuk sama-sama Bersama-sama kita Siapapun kita Hari ini Engkau Member Engkau pelayan Tuhan Engkau pemimpin Kita membutuhkan Yang namanya Hikmat Temukan hikmat Dimana Takut akan Tuhan Dimana Hati yang rendah hati Yang ketiga Kita sama-sama Untuk berdoa Meminta hikmat itu Amen Hikmat itu Engkau kalah rohaninya Setiap kita Sungguh-sungguh Membutuhkan Yang namanya Hikmat Kenapa Salomo Ketika didatangi Tuhan Dia minta Hikmat Dan dia Mendapatkan Hikmat itu Dan Engkau Hikmat yang Dia dapatkan Banyak hal Dia dapatkan Yuk sama-sama Anak muda Kita dipimpin Di dalam Setiap kehidupan kita Biar hikmat Daripada Tuhan itu Memimpin Setiap langkah kita Mari sama-sama Kita bangkit Berdiri kita Berdoa Terima kasih Terima kasih